Tim khusus Maliopolda Sulawesi Utara bekerjasama dengan unit restrim Polsek Maesa Kota Bitung berhasil meringkus lima tersangka sindikat pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Bitung. Penangkapan dilakukan pada Kamis malam, kelima tersangka tersebut diamankan di beberapa lokasi berbeda antara lain Kota Bitung, Minasa Selatan, dan Kota Manado. Sedangkan untuk tersangka utama, berhasil ditangkap di kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaumongondo. Sementara itu tersangka utama berinisial SL melakukan aksinya dengan membuat kunci duplikat mobil pacarnya dan dijual dengan harga 20 juta rupiah. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan dua unit kendaraan roda empat. Dia kami amankan di Dumoga jarak 125 km dari Minado. Dari pengakuan inisial S ini, kami kembangkan lagi ke tersangka yang lain yang berada di Amurang. Dan selanjutnya, dari Amurang kita tangkap lagi pelaku RH di Bitung. Dan terakhir, S kami amankan di Dendengan. Untuk modusnya, ini pelaku sebelumnya tahu persis bagaimana kendaraan milik pacarnya. Dia menggunakan modus membuat kunci duplikat. Sehingga korban yang sebenarnya tidak mencurigai kendaraan tersebut dicuri. Dan ternyata, dari duplikat tersebut, kendaraan dialihkan ke orang lain dalam hal ini dijual. Kelima tersangka digenakan pasal 363 dan 365 tentang pencurian dengan masa tanan di atas lima tahun kurungan pencara. Selanjutnya, para tersangka dibawa di Polsek Maesha, Kota Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih.